Halo teman-teman Pima TCM, kembali lagi ketemu di channel Mata Heading untuk TCM Poglip. Kebetulan di sini saya Delivery MB100, ini adalah Poglip TCM untuk kapasitas motor. Oke, untuk apa-apanya mari kita lihat bareng-bareng. Jadi teman-teman yang belum tahu Poglip, menurutnya, nanti bisa tahu nih Poglip TCM Poglip, apa aja. Oke, ayo, berikutnya. Halo ya, teman-teman Pima TCM. Ya, kita kali ini membahas FD100. Yang di belakang ini namanya adalah counterweight. Counterweight itu adalah beban yang digunakan untuk kesetimbangan jika beban yang diarahkan di depan itu bisa sampai 10 ton. Kebetulan ini adalah Poglip kapasitas 10 ton. Jadi bebannya memang agak gede. Oke, ayo, kita bahas yang lain. Nah, kita akan naik di dashboard FD100. Oke, seperti biasa, FD100 dilengkapi dengan steering. Ini transmisi, maju, mundur. Ya, terus ini lagi ada hand ramp. Terus ada lagi ini lampu. Ini tilt steering. Terus ini untuk membuka kapin mesin. Terus ini ada pedal. Pedal lift. Satunya adalah pedal tilt. Untuk mengatur derajat. Terus ada lagi, disini adalah kunci. Dan ini seperti yang 5 ton ke atas untuk TCM Foglip. Sudah dilengkapi dengan power mode. Jadi, disini ada 3. Jadi normal mode, gradient mode, dan high speed mode. Jika kita mau di lahan yang normal, normal, kita bikin di normal saja. Misalkan kita ada di lahan off-road, kita tempatkan di tengah. Kalau misalkan kita memang untuk travel yang sangat jauh, kita masukkan ke high speed mode. Karena disini memang lahnya untuk kayu, ya, ini off-road. Kita masukkan ke gradient mode saja. Yang di tengah, oke. Nah, terus ini untuk gas, teman-teman. Seperti biasa. Karena semua Foglip 5 ton ke atas yang menggunakan Matic. Memang tetap ada pedal, 3 pedal. Yang pedalnya adalah untuk rem, rem untuk roda. Dan yang disini adalah rem roda, sama untuk rem dari transmisi hidrolisnya. Incing hidrolis namanya, teman-teman. Jadi, teman-teman sekalian yang belum mengerti, khususnya. Kalau misalkan ada beban, kalian harus pakai ini. Ini namanya rem incing hidrolis. Tapi kalau misalkan teman-teman kosongan, kekuatan kosongan kalian, wajib menggunakan ini, rem tengah. Biar awet hidrolisnya. Oke. Kita akan lihat engine dari FD100 ini. Dengan cara membuka sebelah sini. Dengan kita tarik. Nah. Ini tarik. Kita naikkan. Nah. Di sini dilengkapi dengan engine Isuzu 6BG1. Sama dengan 7 ton. TCM. Ya. Ini filter udara. Terus apa? Itu filter untuk hidrolis. Aki. Ya. Ini fuse-fuse blocknya di sini. Untuk kalian tahu semua, teman-teman BIMA TCM. Untuk TCM ini masih, Toyo Carrier Manufaktur ini masih dari Jepang ya. Ini si Kyoto, Japan. Dan sudah mendapatkan sertifikat juga. Untuk standar fork-nya sendiri. Ini namanya fork, teman-teman. Standar fork-nya kalau 10 ton ini 1220 mm atau sekitar 122 cm. menggunakan ukuran band ini 900 strip 20 mm 20 dual tire. Sama yang belakang kita coba cek. Menggunakan 900 strip 20. Oke. Nah, habis ini kita akan coba teman-teman ya. Kalian ikuti ya. Teman-teman, di sini kita mau mencoba ya. Coba kita nyalakan. Ini kita tunggu. Oh, masih. Fock-nya. Bentar, 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 bentar. Ya, teman-teman. Maaf tadi bunyi ini ya. Lock semua karena itu adalah akumulatornya, teman-teman. Jadi posisinya yang TCM 10 ton ini, dia dibekali dengan akumulator. Jika sewaktu aku mesin mati, safety-nya itu rem masih bisa bekerja. Ini, teman-teman. Itu, fungsinya yang tadi nyala. Ini sudah tadi. Oke. Ya, ini kita start. Start, terus ini kita sudah di gradient. Karena lahnya memang ngobrol. Ini saya kebetulan ditemani sama dengan Mas Heri. Ya, Mas Heri. Bisa ikut di sini, Mas. Ya. Ini pertama-tama, kita rep, teman-teman. Ya, teman-teman. Kita lepas. Ya. Kita tarik dulu till-in. Ini yang mana till-in, teman-teman. Tarik ke belakang. Nah. Sudah. Habis itu naikkan. Ini lift. Sudah. Oke, teman-teman. Ya. Nah, kita coba mundur. Nah, kita terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati